Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 diamalkan. Sama murkanya Allah dengan orang yang suka beramal, tapi tidak berilmu. Ada ilmu tidak diamalkan, suka beramal karena berilmu. Orang berilmu karena mengamalkan tidak dapat apa-apa. Orang suka beramal karena berilmu, kosong. Amalannya benar dengan ilmu. Amal apapun dilakukan dengan ilmu. Hingga Amal Hasanul Basir mengatakan siapa yang meninggalkan dalil, meninggalkan ilmu, rujukan satu amal, maka dia menempuh jalan yang salah. Dia telah menempuh jalan yang salah. Amal tanpa ilmu kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi cukup berbahaya. Sama berbahayanya dengan orang berilmu, tidak beramal. Dengan orang yang suka beramal, tapi tidak berilmu. Ilmu yang tidak diamalkan, Allah akan siksa. Allah akan azab orang itu. Dalam sebuah di, sendiri kan membukari dan muslim. Penduduk neraka heboh, datangnya seorang laki-laki yang dilemparkan ke dalam neraka. telah dilemparkan seorang laki-laki ke neraka, maka berhamburanlah isi perutnya, pecah perutnya. Saking ganjangnya, malaikat zabaniyah melemparkan rupanya. Berhamburan usus-ususnya. Pada kondisi yang seperti itu, Faya duru kamaya duru himar beroha. Seseorang itu disuruh berkeliling neraka. Seperti berkelilingnya himar pada penggilingannya. Berputar. Dilempar, perut pecah, berhamburan, berputar dalam neraka. Sehingga, tipe siksa seperti ini, orang dalam neraka pun heran. Berkumpul orang yang dalam neraka, padahal mereka dalam kondisi yang sama. Mereka disiksa dalam neraka. Kadada yang duduk, ngongkang-ngongkang dalam neraka, tukar dedak. Semua disiksa. Masuknya satu orang ini, penghuni neraka heboh. Berkumpul penghuni neraka. Faya jma'ah lunar. Faya kulun. Orang-orang dalam neraka berkata, Ayu fulan, masyaknub. Wahai fulan, apa yang terjadi padamu? Kenapa potongan siksamu seperti ini? Kemudian, orang neraka itu berkata, Bukankah kamu dulu yang mengajak kami berbuat baik? Bukankah kamu dulu yang melarang kami berbuat munkar? Rupanya orang-orang yang sudah dalam neraka itu mengenalnya. Yang masuk ke dalam neraka ini, Tuhan Guru. Orang berilmu masuk neraka. Sehingga kata penghuni neraka, Kamu dulu yang mengajak kami berbuat baik. Kamu dulu yang melarang kami berbuat munkar. Kemudian dia berkata, Apa katanya? Memang aku dulu yang mengajak kalian berbuat baik. Tapi aku tidak melakukan kebaikan itu. Aku tidak amalkan ilmuku itu. Aku hanya menyampaikan kepada kalian dan aku tidak amalkan. Aku dulu melarang kalian berbuat maksiat. Tapi aku pelaku maksiat itu. Aku pelaku maksiat itu. Dengan perbuatan seperti ini, Ilmu yang ada tidak dia amalkan. Hanya dia bisa menyampaikan. Kemunkaran yang dia larang orang lain, Padahal dia melakukannya. Maka tipe siksanya aneh dalam neraka. Berhamburan isi perutnya. Berkeliling neraka seperti berkelilingnya seekor iman. Para jamaah sekalian, Ini bahagian daripada dasarnya siksa. Orang yang tidak mengamalkan ilmu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Kamu ramaktan inda Allahi antakulu malatafalun. Besar sekali. Dasar sekali siksanya di sisi Allah. Bagi orang yang berkata. Tapi dia tidak mengamalkan. Para jamaah sekalian, rahimahkumullah. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan, Siapa yang berlajar ilmu tapi tidak diamalkan, maka tidak bertambah dalam hatinya kecuali kesombongan dan kesombongan. Ilmu hanya dipakai untuk menyombongkan diri. Ilmu hanya dipakai untuk bisa berdebat. Bisa berdiskusi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, لا تعلم الْإِلْمَ لِتُبَاهُ بِهِ الْعُلَمَاءِ وَلَا لِتُمَارُ بِهِ السُّفَحَا وَلَا تَخَيَّرُ الْمَجَالِسِ فَمَنْفَعَ لَذَلِقْ فَنَّارُ وَنَّارُ فَنَّارُ النَّارُ Kata Nabi. Dalam sebu hadis yang diwetkan, Ibn Umarjah. Jangan kamu menuntut ilmu sekedar untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Jangan kalian menuntut ilmu sekedar untuk bisa berdebat dengan orang-orang bodoh. Jika kamu lakukan itu, Panarunar, neraka dan neraka yang akan menungkunya. tapi kita jangan pernah berkecil hati. Kalau nangkaya itu, berarti kadang usaha menuntut ilmu. Banget lagi pada itu. Banget lagi. Ilmu adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan ibadah dengan baik. Apapun di muka bumi ini, tidak ada yang benar kecuali dengan ilmu. Bagus bagi kita untuk senantiasa membaca doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan imam muslim, Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanpa' Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min kalbin la yakshak dan dari hati yang tidak husu. Wa min nafsin la tashba' dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min ta'watin la yustajabulaha dan dari doa-doa yang tidak diterima, doa yang ditolak. Rasul berlindung empat macam. Apa empat macam yang Nabi minta berlindung kepada Allah? Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak husu, jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan doa yang ditolak. Rasul juga pernah mengajarkan doa, Allahumma alimna bima'alamtana. Ya Allah, ajari ilmu kepada kami dan ilmu yang bermanfaat. Minta agar kita jangan diberikan ilmu yang tidak bermanfaat kepada Allah SWT. Jadi yang pertama, yang sudah kita jelaskan pagi tadi, sesuatu yang membuat Allah benci dan murka adalah orang-orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang dimurkai Allah adalah amal yang dilaksanakan tidak ikhlas. Banyak beramal, tapi tidak ikhlas. Ikhlas itu membersihkan amal hanya kepada Allah. Tidak menyisakan sedikitpun dari amal kita kepada yang lain. Arti ikhlas. Orang yang mampu beramal dengan ikhlas adalah orang yang tidak ada kemusyrikan di dalam hatinya. Sekalipun syirik itu syirik kecil. Sekalipun syirik itu syirik khapi. Rasul menyebutkan ada syirik yang namanya syirik khapi. Syirik yang samar. Tapi inipun lebih takutkan, lebih takut daripada datangnya Al-Masih Dajjal. Aku sangat takut menimpa kalian daripada datangnya Dajjal. Apa? Kalian melakukan syirik khapi. Syirik yang samar. Syirik yang samar tidak ada yang tahu kecuali dia kepada dan Allah SWT. Dia beramal dengan niat yang terbagi. Dia beramal dengan nawaitu yang berbagi. Satu sisi kepada Allah di sisi lain kepada orang lain. Dan ini kemusyrikan. Kemusyrikan. Karena tidak murni apa yang disampaikan kepada Allah. Ikhlas adalah bahagian daripada syarat untuk diterimanya amal ibadah. Ibadah itu diterima dua. Syarat ibadah itu diterima dua. Jika kita mampu melaksanakan yang dua macam, ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, itibar. Apa itibar itu? Yang digawi itu amal yang Nabi ajarkan. Dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Itu arti itibar. Bukan itibar mengamalkan yang Nabi ajarkan, tapi mengamalkannya. Bukan seperti cara Nabi. Itu bukan itibar. Amalannya sama, bacaannya sama, zikirnya sama dengan yang Nabi ajarkan. Tapi mengamalkannya berbeda dengan cara Rasul mengamalkan. Itu bukan itibar. Untuk mendapatkan ibadah kita itu diterima, pertama ikhlas. Dan yang kedua, apa yang kita amalkan mencontoh kepada apa yang Nabi, apa yang Nabi mengamalkannya. Dan ini sangat sulit para jamaah sekalian. Banyak yang amalannya itu sama. Di sini mengamalkan amalan itu zikir umpamanya. Zikir. La ilaha illallah. Kalimatnya sama. Siapa yang mengajarkan itu pertama kali? Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian dia berzikir dengan kalimat itu. Zikir, zikir yang sangat mulia. Abdul zikri la ilahi Allah. Abdul zikir. Zikir yang paling abdul adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi bagaimana Rasul mengamalkan dan sahabat mengamalkan zikir itu? Mereka berpanduan kepada 205 surah Al-Arab وَذْكُرْ رَبَقْ بِنَفْسِقْ Berzikirlah kepada Tuhanmu sebut nama Tuhanmu di dalam hati. Kata ulama yang dimaksud di dalam hati, dia ucapkan tapi hanya dia yang mendengar. artinya zikir itu kada perlu dengan suara yang keras. Suaranya sudah keras, Tuhan sistemnya, polumanya habis-habisan. 10 RT mendengar kita berzikir. 205 surah Al-Arab panduan zikir jangan keras zikirnya. Jangan keras. تَضَرُّ أَنْ وَخِيْفَةِ وَذْكُرْ رَبَقَ بِنَفْسِكَ تَضَرُّ أَنْ وَخِيْفَةِ Berzikirlah kepada Allah di dalam hati. Kerana kamu tawadu kepada Allah dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَدُونَ جَهْرِ مِنَ الْكَوُلِ Kata Allah Ta'ala. Jangan berzikir itu dengan suara yang keras. Tinggalkan suara yang keras itu dalam zikirmu. Baik pada pagi hari dan sore hari. jamaah sekalian rahimakumullah yang diucapakannya sama kalimatnya la ilaha illallah yang disini dengan lembut dengan sir yang disana dengan suara yang keras itibak tidak itibak karena mengikuti rasul dengan cara yang Nabi amalkan. Para jamaah sekalian rahimakumullah ikhlas sering kita mendengar oh aku sudah ikhlas inti aja lagi aku sudah ikhlas dalam amal kita. Padahal ikhlas itu bukan kita katakan kepada orang lain yang mengerti kita ikhlas atau tidak ikhlas hanya kita dengan Allah Ta'ala. Al-imam as-susi rahimahullah berkata tentang ikhlas. Al-ikhlasu huwa waqadru'iyatul ikhlas fa'inna min ra'i fi ikhlasihil ikhlas waqadih ta'ja ikhlasuhu ilal ikhlas banyak ikhlasnya nih Pak. Artinya orang yang ikhlas adalah orang yang tidak pernah memandang dirinya paling ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang tidak pernah memandang bahwa dirinya paling ikhlas. dan orang yang tidak pernah memamerkan keikhlasan. Jika dia memandang dirinya paling ikhlas dia memamerkan keikhlasan kepada orang lain maka waqadih ta'ja ikhlasu ilal ikhlas artinya dia masih perlu menambah lagi keikhlasan karena saat itu dia belum ikhlas. Belum ikhlas. ikhlas dipamerakan kepada orang lain atau dia menganggap paling paling ikhlas maka dia perlu keikhlasan lagi. Ikhlas adalah jiwa yang bersih daripada segala kemusyrikan. Kalau boleh kita berlajar ikhlas itu yang bagus benar lawan gula pasir. Gula pasir kadang pernah menampakkan padahal dia lumayan mempengaruhi. jika teh kadang bergula maka tehnya pahit. Kopi kadang bergula kopi hitam kopi pahit. Tapi apabila dimasukkan gula sekalipun gula kadang tampil sedikitpun merubah rasa teh yang manis. Kopi yang pahit berubah menjadi manis. Aku jajar gula aku kadang-papak kadang tampil. Kopi ikham silahkan tampil teh ikham silahkan tampil. Ini ikhlasnya. Dulu sering mencontohkan ikhlas itu nangkaya orang BAB tapi rasa jijik belum mencontohkannya sekarang. Nangkaya BAB adalah nangkaya ikhlas pian bahdera ahdara ahbat atai pulung 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 ah ikhlas aku gugur kan ada nangkaya ikhlasnya cuma rasa jijik mencontohkan ikhlas nangkaya orang orang kayak itu. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang tidak ada kendala sedikitpun di dalam di dalam hati. Imam Syafi'i mengatakan orang yang ikhlas tidak mengenal riah. Tidak ada riah dalam kehidupannya apabila dia menjadi orang yang ikhlas. Yang ketiga sesuatu yang tidak disukai Allah Ta'ala adalah harta yang tidak diimpakkan. Di dalam harta kita itu semuanya adalah titipan Allah Ta'ala. Bahkan diri kita pun titipan Allah. Jika kita mau menghayati di sini maka pasti kita tidak mengklaim semua harta itu milik kita. Ada hak-hak orang lain yang perlu kita sampaikan. Dan pada saat harta itu jatuh kepada orang yang beriman apa kata Allah Ta'ala? Inna Allah hashtara minal mu'minina ampusahum wa amwalahum bi'anna lahum muljannah. Sesungguhnya Allah membeli diri dan harta orang yang beriman. dengan surga. Diri kita harta kita yang beriman dibeli Allah dengan surga. Ganjaran pembeliannya tidak tanggung-tanggung. Tapi diri dan harta seperti apa yang Allah beli dengan surga? Diri dan harta yang disalurkan pada tempat-tempat yang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang tidak diimpakkan adalah harta yang membuat Allah marah dan murka kepada kita. Maka Nabi kita Muhammad SAW pernah mengajarkan satu doa kepada kita. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udhubika minjarissu. Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada tetangga yang jahat. Wa min zawjin tusayibuni qoblal musim. Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada istri-istri yang membuat suami beruban sebelum waktunya dan daripada anak-anak yang berlagak sebagai bos dihadapan orang tuanya dan daripada harta yang karena harta itu aku disiksa aku berlindung kepadamu ya Allah daripada harta yang kau titipkan jangan karena harta itu aku disiksa harta yang tidak diimpakkan adalah harta yang pemilik yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala menginpakkan harta ada yang impak wajib ada yang impak itu tidak impak wajib dua persen setengah distribusikan kepada delapan asnab yang Allah atur dalam surah Tawbah 60 itu zakat namanya kalau zakat Allah yang menentukan presentasinya Allah yang menentukan keluarnya bagi zakat mal 2 persen setengah bagi zakat petani tada hujan 10 persen bagi zakat petani irigasi 5 persen bagi zakat hewan apabila unta 5 unta 1 jakatnya apabila bakor sapi 30 sapi 1 jakatnya apabila kambing 40 kambing 1 jakatnya jadi ketentuan Allah yang menentukan itu fikir Islam yang menentukan itu banyaknya dan kemana kita menyerahkannya juga Allah ta'ala maka zakat itu termasuk orang yang menahan zakat padahal dia mengeluarkan zakat tapi dia dikatakan orang yang menahan zakat pada saat zakat itu tidak disalurkan kepada 8 yang Allah sampaikan dalam surat 60 hati-hati bagi muzaki serahkan zakatnya kepada mustahik kepada orang yang betul-betul baik melalui dirinya sendiri atau melalui orang lain yang betul-betul sampai kepada orang yang mustahik dan ini zakat ada pun impak itu berbeda kalau impak yang berimpak yang menentukan banyak atau sedikit harta yang diimpakkan adalah harta yang sangat disenangi oleh Allah s.w.t bahkan Rasulullah s.w.t mengatakan hadis tidak ada satu orang pun setiap hari sepagi hari kecuali dia diikuti oleh dua orang malaikat setiap kita satu persatu ada dua orang malaikat yang mengikuti kita apa yang dilakukan oleh dua orang malaikat itu jika kita berimpak pada pagi hari dan kita berikan harta kita maka malaikat itu berdoa apa kata malaikat itu Allahumma'ati munfikan munfikan khalapan ya Allah gantikan berkahi harta yang diimpakkannya itu tapi apabila kita memiliki harta dan kita tidak impakan apa doa malaikat yang satu Allahumma'ati mumsikan talapan ya Allah binasakan harta yang dia miliki karena dia tidak keluarkan na'uzubillah bahaya sekali doanya para malaikat malaikat doanya dekat dengan Allah karena apa karena dia tidak pernah terhalang dengan kesalahan dan dosa kalau kita kadang-kadang beratu-ratus sekali berdoa karena sampai-sampai juga karena maksiat kita lebih besar dinding doa kita itu banyak sekali sehingga tidak sampai atau memang Allah menyatakan Rasul menyatakan setiap manusia yang berdoa itu Allah pasti kabulkan dengan tiga cara pengabulan yang pertama Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita pinta pengabulan yang kedua tidak sesuai dengan yang kita pinta tapi yang lebih baik daripada itu tapi kita tidak mengerti kan hari ini seolah-olah kita yang mengatur kehidupan ya Allah program tahun 2017 ini 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 2018 ini ini selesai kita yang mengatur program Allah lebih tahu daripada itu apa yang kita pinta sebenarnya tidak kita butuhkan apa yang Allah berikan itu yang sangat kita perlukan cara yang kedua Allah mengabulkan doa memberikan sesuatu yang lebih daripada kita tapi kita tidak mengerti dan kita merasa bahwa apa yang kita pinta tidak dikabulkan tapi Allah mengabulkan dengan cara yang kedua Allah mengabulkan dengan cara yang ketiga cara yang kedua tidak cara yang ketiga doa yang kita sampaikan kepada Allah adalah merupakan sebuah investasi kita di akhirat di akhirat nanti kita akan ambil itu jadi jangan berkesal jangan kesal jangan jengkel jangan suuzon terhadap Allah subhanahu wa ta'ala setiap kita berdoa pasti kalau tidak di dunia kita akan dapatkan di akhirat demikian yang Rasul sampaikan kepada kita Allah subhanahu ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dan tidak ada harta yang di impakkan kecuali diganti oleh Allah ta'ala setiap harta yang dia impakkan maka diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengganti harta-harta yang selalu dikeluarkan untuk kepentingan kepentingan umum kepentingan kepentingan umat banyak maka apabila orang sering berimpak hartanya subur justru orang yang riba dalam transaksinya hartanya akan hancur berkeping keping pada jamaah sekalian rahimah kumullah Allah tidak menyukai harta yang didiamkan dan tidak diimpakkan kemudian yang berikutnya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah ta'ala adalah hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah ta'ala di dalam hatinya tidak pernah mencintai kepada Allah pada saat padahal kita disuruh mencintai kepada Allah ta'ala dan bukti kecintaan kita kepada Allah itu paling tidak tiga kita bisa buktikan dalam diri kita bahwa kita mencintai Allah atau tidak ada 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 tiga bukti orang itu cinta kepada Allah yang pertama orang itu mengikuti Nabi Muhammad SAW karena Allah mengatakan jika kamu mencintai Allah kata Nabi maka ikutilah aku apabila kalian mengikuti aku maka Allah akan cinta kepada apapun yang Nabi ajarkan kepada kita kita ikuti ini bukti kecintaan kita kepada Allah ta'ala dan cinta kita ternyata tidak bertepuk sebelah tangan Allah menyatakan aku mencintai mereka cinta kita dibalas oleh Allah salah satu cinta yang dibalas oleh Allah adalah dengan mengikuti cara Rasul Allah yang menyuruh kita mengikuti Nabi alangkah banyaknya hari ini orang yang menyatakan perasaan cintanya kepada Allah ta'ala tapi dibalas oleh Allah dengan kebencian kenapa Allah membalas dengan kebencian karena apa yang dilakukannya berselisih dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad orang yang menyelisih Rasul orang yang berbantahan dengan Rasul orang yang berbeda dengan Rasul adalah orang yang dibenci oleh Allah ta'ala bahkan Allah mengatakan satu pernyataan yang sama sekali tidak kita inginkan siapa yang menantang Nabi Muhammad siapa yang menantang Rasul setelah jelas apa yang dibawa Nabi adalah jalan jalan petunjuk tapi Nabi bukan pemberikan petunjuk Allah yang memberikan petunjuk tapi Allah menyuruh mengikuti Nabi jelas yang dibawa Nabi satu kebaikan tapi yang diikutinya bukan jalannya orang yang beriman orang yang beriman apa mengikuti Rasul SAW dia tidak mengikuti jalan-jalan sahabatnya Nabi yang setia kepada Nabi Muhammad SAW apabila itu terjadi kepada seseorang apa yang Allah katakan kepadanya kami biarkan mereka sesat 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 pernyataan bosan Allah kepada hambanya kalau ini Allah katakan apa yang kita bisa perbuat kalau kita berdosa kita minta ampunnya kepada siapa kepada Allah ta'ala kalau kita beribadah kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah ta'ala semua harapan kita kepada Allah tapi harapan ini putus dengan pernyataan Allah biar dia sesat 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 kepada siapalah katakan ini kepada orang yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu sallam kepada orang yang bertentangan dengan Rasul sallallahu sallam pernyataan yang sangat keras dari Allah sallallahu dalam dalam surah ayat 64 juga mengatakan maaf kalau tidak 64 65 Allah Allah akan menimpakan bencana besar dalam kehidupannya Allah akan menimpakan fitnah dalam kehidupannya jika dia hidup tenang-tenang saja padahal sepanjangan hidup dia menyelisihi ajarannya Nabi Muhammad yang yang Nabi perintahkan dia tidak lakukan yang Nabi larang dia lakukan habis-habisan yang tidak Nabi ajarkan menjadi amal pokok sunnah-sunnah Nabi ditaruh di samping dan jauh dari kehidupannya ini menyelisihi Rasul namanya Allah akan timpakan bencana ternyata kehidupannya mulus tanpa bencana apa yang akan Allah timpakan nanti di akhirat Allah akan siksa mereka dengan azab yang para jamaah sekalian rahimahkumullah itibat jangan pernah kita anggap remeh kehidupan kita harga mati mengikuti Nabi Muhammad SAW kata Imam Syafiq rahimahullah dalam kitab yang kutulis jika bertemu satu pendapatku tulisanku yang bertentangan berselisih dengan sunnah Rasul lepaskan pendapatku itu peganglah sunnah Nabi Muhammad SAW tinggalkan apa yang kukatakan seorang ulama besar yang jujur tapi hari ini pengikutnya banyak yang tidak jujur orang yang merasa bermasab Syafi'i hari ini ikutilah pendapat pendapat Imam Syafi'i jika aku berselisih dengan sunnah dengan hadis Nabi dalam kitabku buang kitabku jangan pegang pendapatku kembalilah kepada sunnah Nabi Muhammad SAW kehidupan para para salah pesan kehidupan ulama-ulama sunnah yang hari ini kita kagumi tapi tidak banyak kita turuti tidak banyak kita menuruti pada jamaah sekalian orang sering berkomantar tentang mazhab orang sering berkomantar tentang Imam Syafi'i tapi tidak tahu perjalanan hidup Imam Syafi'i itu seperti apa apa yang pernah Imam Syafi'i tulis dalam kitab-kitabnya sudahkah kita tengok itu jangan sedikit-sedikit menjual mazhab sedikit-sedikit menjual mazhab Imam Mazhab Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad tidak pernah memaksa kita untuk ikut kepada mazhab mereka dan mereka tidak pernah katakan kalau inti sudah pakai mazhab anak jangan ikut dengan mazhab sana solatnya tidak boleh itu kepicikan hidup kepicikan hidup hingga salah seorang tidak berani solat di tempat masjid yang lain pada saat dia anggap itu bukan mazhab Imam Syafi'i padahal nanti di dalam kubur tidak pernah itu yang ditanya memang Imam ditanya dalam kubur katamul karna kir wama imamu kah siapa imammu jika kita menjawab imamku imam Syafi'i kita dipukuli habis-habisan di kubur karena itu bukan jawabannya jawabannya adalah imamku Al-Qur Al-Quran kita kembali kepada Al-Quran kembali kepada kepada sunnah Nabi Muhammad s.a.w. para jamaah sekalian rahimahkumullah tanda-tanda orang yang mencintai Nabi itu ada tiga yang pertama orang yang setia kepada Nabi Muhammad s.a.w. beriman dengan Nabi dengan iman yang jujur kenapa perlu mengkatakan iman yang jujur karena hari ini kita mengaku beriman kepada Nabi tapi dalam praktek keseharian kita tidak jujur kepada Rasulullah s.a.w. pada saat kita mengucapkan ashadu'anna Muhammad Rasulullah kita siap mengikuti apa yang Nabi bawa kita tidak berani merubah sedikitpun apa yang Nabi ajarkan ini keimanan yang jujur dan ini moga-moga sampai kita akhir hayat kita menjadi setia kepada Nabi Muhammad orang setia kepada Nabi Muhammad s.a.w. kata Ibn Abbas kepada muridnya Usman bin Hadir al-Azdi jadilah kamu pengikut setia Nabi Muhammad s.a.w. dan jangan kamu menjadi orang yang menambah 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 ajarannya Nabi Muhammad s.a.w. yang kedua tanda orang yang cinta kepada Allah adalah mencintai dan membenci karena Allah dia cinta kepada seseorang dan dia benci kepada seseorang karena Allah jika dia mencintai karena Allah jika dia membenci karena Allah karena ada salah satu daripada apa yang dibenci oleh Allah ta'ala dilakukan an-abi umamah radiyallahu'an siapa abi umamah itu menantunya Nabi Muhammad s.a.w. dia adalah suaminya Zainab anak rasul dengan anak perempuan umamah kalau tidak salah yang pernah dipangku oleh Nabi dalam solatnya umamah masuk ke punggung Nabi dalam solatnya dan pada saat Nabi mau ruku dan sujud maka Nabi turunkan cucunya ke sampingnya setelah ruku dan sujud selesai ditaruh lagi cucunya di atas di atas pundaknya kalau kita anak nangka itu habang pahanya dikibit habis-habisan kita kita kibit habisan anak kita tingkar menang kalau rasul memang rasul adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan sebenarnya tidak dilarang tidak dilarang membawa anak-anak ke masjid dan tidak dilarang solat jika perlu sambil menggendong anak-anak anak kita menangis jangan biarkan orang lain terganggu angkat gendong gendong baca-bacaan solat sambil bergendongan kadapa apa ujar ibu-ibu berimpulah ustaz kadapa berimpul bang cuma menahan supaya jangan tangis waktu kita ruku waktu kita sujud taruh di samping kemudian ruku sujud nanti menangis lagi gendong lagi syariat islam itu makin jauh kita memasukinya makin meringankan kita hari ini kita tidak masuk ke dalam syariat sehingga kita bertahan dengan pendapat tiga kali bergerak solat kita batal karena kau bergerak sama sekali sampai sap di depan kosong tidak berani menutupi kenapa karena bergerak sudah lebih daripada tiga kali tidak pernah kita menemukan dasar yang bisa kita bertanggung jawabkan mungkin pendapat ini dulu keluar mengingatkan agar solat jangan banyak bergerak memang kalau geraknya tidak perlu jangan solat menengok-tengok jangan jendela di atas kalau dihitung waktu solat kenapa karena matanya ke atas solat itu kemana hatta di hadapan bayitullah sekalipun ulama berbeda pendapat di hadapan bayitullah sekalipun kita solat kita tetap memandang ke tempat kita ke tempat kita sujud ke tempat kita ke tempat kita sujud para jamaah sekalian rahimakumullah an abi umama an ni nabi sallallahu salam kual kuala rasulullah sallam man ahabballah man ahabbalillah wa abgadalillah wa atalillah wa manahillah wa qadistakmalan iman jadi abhi umama radiyallahu an rasul bersabda siapa yang mencintai karena Allah membenci karena Allah memberi karena Allah menolak karena Allah maka sesungguhnya telah memiliki iman yang sempurna telah memiliki iman yang sempurna cinta karena Allah membenci karena Allah ini ciri orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir sedikit lagi mencintai Allah dan rasul di atas segala-galanya mencintai Allah dan mencintai rasul di atas daripada daripada segala-galanya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah toba ayat 24 kul ingkana aabaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalun iktarabtumuhuha wa tijaratun tahtsauna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadim pisabilihi patarabbasu hata ya'tiyallahu bi amri katakan hai muhammad Nabi Allah perintahkan untuk mengatakan kepada kita apa yang Allah perintahkan kepada Nabi kul ingkana aabaukum tika bapak-bapakmu tika anak bapak-bapakmu tika bapakmu wa abnaukum dan anakmu wa ikhwanukum dan saudaramu wa azwajukum dan istri-istrimu wa asyiratukum dan kerobat keluargamu wa amwalun iktarabtumuhuha yang keenam dan harta yang kamu usahakan wa tijaratun tahtsauna kasadaha satu perniagaan satu bisnis satu usaha yang sangat kamu takuti kebangkrutannya wa masakinu tardawnaha rumah luas yang kamu sayangi dan kamu miliki delapan macam ini kamu cintai lebih daripada mencintai Allah kata Allah Ta'ala lebih daripada mencintai Rasul lebih daripada mencintai jihad patarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri tunggu Allah akan berikan satu keputusan Imam Jalaluddin Asayuti dalam kitab tafsirnya Al-Jalalain menyebutkan ayat ini adalah ancaman tunggu Allah memberikan satu keputusan awas kata Allah Ta'ala jika yang delapan macam ini kalian cintai lebih daripada mencintai Allah SWT tidak bolehkah kita mencintai anak kita orang tua kita istri kita boleh dan disuruh kita cinta kepada orang tua kita disuruh kita cinta kepada anak kita kepada istri kita keluarga kita saudara kita karabat kita harta kita rumah kita bisnis kita cintai semua itu tapi kecintaan kepada Allah di atas daripada segala-galanya dan inilah bukti sebagai orang yang mencintai Allah anakallahumma bihamdik syadu'allah ilah antah astagburukawatu bilaik wassalamualaikum